Hai semua, hari ini aku mau berbagi resep roti sobek rasa pandan yang empuk banget Jadi jangan kemana-mana ya Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya Yang pertama, siapkan 300 gram tepung cakra Lalu kita masukkan 1 sendok makan ragi instan Lalu masukkan lagi 2 sendok makan gula pasir Kita aduk bahan kering ini sampai merata Lalu kita masukkan 1 butir telur utuh Kemudian masukkan lagi 200 ml susu cair yang dingin Nah, sekarang kita mix dengan mixer dengan kecepatan tinggi Sampai benar-benar adonannya rata Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini Kita masukkan 2 sendok makan mentega putih Bisa juga kalian pakai yang kuning Dan sejumput garam Nah oke, kita mix lagi dengan mixer Sampai menteganya benar-benar rata dengan adonannya Oke, yang terakhir kita masukkan pasta pandannya Sekitar 2 sendok makan Sesuai selera Jika teman-teman suka pandannya terasa Kalian boleh tambahkan sesuai selera kalian Lalu kita mix lagi adonan ini Hingga benar-benar kalis Dan kita membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit sampai 25 menit Nah, jika sudah kali seperti ini Teman-teman diamkan dulu 5 menit Lalu kita potong-potong seperti ini Kita bagi adonan Per 40 gram Jika sudah dibagi Kita bulat-bulatkan dulu seperti ini ya Terima kasih telah menonton Oke, sekarang kita isi dulu dengan coklat batang yang sudah aku iris-iris seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jika sudah kita isi semua Kita istirahatkan adonan ini selama kurang lebih 30 menit Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya Oke, setelah 30 menit kita buka kembali dan adonan kita sudah mengembang 2 kali lipat Dan sekarang waktunya kita oleskan susu cair di permukaan roti Nah, jika semua permukaan sudah dioleskan dengan susu cair Rotinya siap mengembang, kita akan mengembang 2 kali lipatnya di suhu 200 derajat di suhu 200 derajat juga selama kurang lebih 30 menit Nah, jika permukaan roti kita sudah kecoklatan seperti ini, tandanya roti kita sudah matang ya Nah, ini dia roti kita sudah matang dan cantik banget ya tampilannya Nah, selagi masih panas, kita oleskan margarin di atas permukaan roti ini Supaya nanti kalau sudah dingin, roti kita permukaannya tidak keras Untuk mempercantik roti kita, kita taburi gula halus di atasnya seperti ini Ini opsional, bagi teman-teman yang tidak suka boleh di skip Nah, karena ini roti sobek, coba kita tes dulu sobek rotinya Apakah rotinya benar-benar empuk atau enggak Dan teman-teman bisa lihat, rotinya itu empuk dan lembut banget Tidak kalah sama roti yang biasa kita beli di toko bakery Nah, sekarang coba kita belah rotinya dan kita lihat dalamnya Wah, coklatnya sudah melumer kemana-mana Dan ini tuh rasanya enak banget teman-teman Jadi kalian mesti coba ini di rumah ya Oke, sahabat dapur ribu RT, cukup sekian dulu video roti sobek pandan aku kali ini Semoga resepnya bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan klik tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di resep berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya